Salah satu masalah yang bikin pemilik motor bingung adalah ketika motor kita terasa tertahan atau ngempos ketika digas RPM tinggi. Masalah ini tentunya bisa mengembat aktivitas karena akan berpengaruh pada kecepatan motor. Saat motor ngempos, cenderung lambat kecepatannya meski gas sudah ditarik pol. Apa penyebab dan bagaimana cara mengatasi motor ngempos ini akan kita bahas pada artikel di bawah, simak baik-baik. Pada dasarnya, motor akan kehilangan tenaga ketika proses pembakaran kurang pas atau kurang sempurna. Ada empat hal yang mempengaruhi pembakaran mesin antara lain, udara, bensin, api, busi, dan tekanan kompresi. Jika salah satu dari empat hal itu mengalami masalah maka output yang dihasilkan juga akan ngempos. Hal-hal yang menyebabkan motor hilang tenaga antara lain. Tekanan kompresi rendah filter udara kotor mampet pelilot jet karburator mampet kampas kopling tipis beban motor berat ditambah ban yang kempes. Bagaimana cara tepat untuk atasi hilang tenaga pada motor ini? Ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan. Pertama temukan dahulu di mana letak masalahnya. Seperti di atas, ek empat hal yang mempengaruhi proses pembakaran mesin yakni. 1. Ek filter udara. Pengecekan pertama bisa Anda lakukan ke hal yang termudah. Lepas filter udara motor. Untuk motor-motor koplingan atau bebek yang memiliki mesin di bagian depan mungkin Anda akan merasa sedikit kesulitan. Karena posisinya berada di bagian bawah frame, sementara untuk motor mati cek tinggal gunakan obeng untuk melepas semua skrup box filter yang terletak di arah samping di atas transmisi. Untuk urusan ini, Anda bisa meminta bantuan seorang yang ahli jika Anda merasa ragu-ragu. Jika filter udara berhasil dikeluarkan, langkah berikutnya bersihkan kotoran yang menempel pada permukaan element filter. Kotoran ini akan sangat tebal pada motor yang tidak atau jarang dibersihkan filter udaranya. Karena menggunakan filter basah maka debu bisa sangat mudah menempel pada bagian filter. Dan saat sudah terlalu banyak debu maka akan menghambat aliran udara yang melewati filter. Untuk membersihkannya Anda bisa menyimak artikel berikut. Cara mudah membersihkan filter udara motor. Intinya Anda jangan mencucinya dengan wire. Cukup pastikan debu yang menempel pada filter itu tidak ada. Anda bisa menggunakan sikat gigi bekas atau lap bekas. 2. Buka busi dan bersihkan advertisement. Langkah berikutnya, Anda bisa melepas busi motor untuk dicek dan dibersihkan. Pada langkah ini, kita bisa langsung mengeek dua kategori sekaligus. Pertama kondisi busi, periksa apa elektrodanya hitam atau basah. Untuk motor yang normal, businya kering dan tidak terlalu hitam. Jika busi hitam, bersihkan menggunakan amplas agar tidak terlalu pekat. Selanjutnya, colokan busi ke cop busi pada posisi busi terlepas kemudian tempelkan bagian ulir busi ke masa ground motor, bisa pada blok mesin atau hensilin D. Pastikan posisi kunci kontak ON dan selam motor Anda, maka akan muncul percikan api pada elektroda busi. Jika Anda telah membersihkan busi maka apinya akan normal dan tidak terlalu kecil. Pengecekan kedua, kita akan membersihkan pilot jet. Pertama jangan pasang dulu filter udara dan busi motor Anda. Sumbat bagian selang udara menuju karburator menggunakan tangan. Dan selam motor Anda hingga beberapa kali. Proses ini akan menyedot bagian pilot jet yang terisi oleh bensin. Sehingga jika pilot jet mampet, dengan prosedur ini maka kotoran itu akan keluar. Terakhir rangkai kembali busi, dan filter udara. Cobalah mesin motor Anda apakah masih ngempos atau tidak. Apabila gejala ngempos masih Anda rasakan, maka masih ada dua penyebab. Bisa dari tekanan kompresi atau faktor luar. 3. E-kompresi mesin Jika kedua hal di atas suadah Anda ek, dan berfungsi dengan normal selanjutnya persiapkan alat pengukur kompresi mesin, compression tester. Alat ini hanya tersedia pada bengkel-bengkel besar, sehingga untuk melakukan pengetesan kompresi Anda perlu membawanya ke bengkel kepercayaan Anda. Tanpa alat ini kita tidak akan bisa mengukur kompresi mesin. Namun biasanya jika kompresi mesin rendah ada gejala lain yang mengikutinya. Seperti mesin yang susah dihidupkan saat kondisi dingin, saat pagi hari, atau ada asap putih yang keluar dari knalpot. Apabila dua hal ini tidak Anda temui, maka tekanan kompresi motor masih normal. 4. Ganti kampas kopling motor Langkah berikutnya Jika semua hal di atas setelah Anda kerjakan dan mesin seolah masih ngempos maka penyebabnya dari faktor luar mesin. Contohnya pada kampas kopling, perlu diketahui kampas kopling bukan hanya ada pada motor dengan kopling manual. Motor maticev dan motor bebek juga memiliki kopling. Kopling pada motor bebek dan motor koplingan biasanya menggunakan kopling plat yang bisa tipis semakin sering digunakan. Sementara pada motor maticev, menggunakan kopling jenis sentrifugal yang terletak sebelum roda belakang, setelah transmisi. Gejalanya, motor terasa selip dan gerung suara mesinnya. Ini berbeda dengan hal di atas, suara mesin meraung namun tenaga motor terasa kurang dan motor juga terasa tertahan. Biasanya diikuti dengan bunyi kasar pada area samping kanan mesin. Untuk motor maticev akan ditemui suara dekcitan ketika kita gas motor. Ini bisa mengindikasikan bahwa kampas kopling mulai tipis. Solusinya, Anda perlu mengganti satu set kampas kopling motor Anda. Demikian artikel lengkap dan detail mengenai cara mengatasi motor ngempos saat RPM tinggi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan kita semua.